Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk. Dari soal diketahui, data penjualan unit motor di dealer cahaya. Nah yang ditanyakan, penjualan motor tahun 2009 dan 2010 secara berturut-turut. Nah sekarang kita perhatikan dulu nih diagramnya. Lalu kita cari jumlah motor yang terjual pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009 itu ada di sebelah sini. Lalu sekarang kita perhatikan banyak motor yang terjual pada tahun 2009 itu ada berapa unit nih? Benar banget, ada 3000 unit. Kita tulis pada tahun 2009 itu ada 3000 unit. Selanjutnya tahun 2010, di sini tahun 2010. Lalu kita lihat, pada tahun 2010 berapa banyak nih jumlah motor yang terjualnya? Benar banget, pada tahun 2010 banyak motor yang terjual adalah 4000 unit. Nah sekarang kita dapat nih jawabannya. Maka penjualan motor pada tahun 2009 dan 2010 secara berturut-turut. Berarti kita tulis dulu jumlah motor yang terjual pada tahun 2009 dulu. Berarti 3000 unit dulu kita tulis. Selanjutnya pada tahun 2010-nya, yaitu 4000 unit. Jadi secara berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010, penjualan motornya itu adalah 3000 unit dan 4000 unit. Jadi jawabannya yang mana nih? Benar banget, jawabannya itu yang C. Jadi penjualan motor tahun 2009 dan 2010 secara berturut-turut adalah 3000 unit dan 4000 unit. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko, friends.